kasih hem juga emang berapa ya dua tiga tempat teman-teman YouTube apa kabar semuanya semoga semua sehat dan baik-baik aja kembali lagi dengan channel PhilStory1010 kali ini gua sendirian karena saat ini gua lagi mau jemput Lani dia lagi kerja di daerah city ini sudah malam tapi gua datang kecepetan oh ya kita kemarin skip satu minggu nggak bikin video jadi ini video kita setelah libur satu minggu nggak tayang nah sembari menunggu gue mau ngisi waktu paling nyari cemilan entah makanan atau minuman yang kira-kira menarik dan nggak terlalu banyak juga sih jadi karena tadi gua dapet kabar Lani dia mau selesai jadi gua nggak jajan sendiri jadi gua nunggu dia deket tempat kerjanya nanti gua malah ini bakal jajan bareng aja karena ini malam minggu ya lah satu malam maksudnya jadi kita bakal jajan bareng aja yuk ya akhirnya ketemu juga sama Lani dia udah selesai kerja gimana yang kerjanya capek nggak? capek dari situ aku pikir ya udahlah jajan aja sama kamu ya? bareng bareng hmm kemungkinan kan eh kemungkinan kebetulan kan ini lagi Sabtu malam ya? ya malam minggu malam minggu dan toko-toko masih ada yang buka sih buat di samperin ya? gimana? kayaknya ada toko tai tuh yang banyak jajananya tuh mau kita coba itu? boleh ayo jalan ya ya kita sekarang ada di perempatan jalan nah antara Goulburn Street sama Pit Street kita mau kesana jalan ya? iya lagi nunggu penyeberangan oke mudah-mudahan sih masih buka harusnya sih masih buka ya kalau sana nih Siti kalau malam minggu rame ya malam minggu iya apalagi orang pada kebar ya iya oke kita lagi mau nyampe lokasinya daerah-daerah sini ini daerah lingkungan tai gimana yang? toko-nya Kaosan Kaosan ada beberapa masjid ini dia nama toko-nya Kaosan apa aja tuh yang? ada kue sus kayak kue susan dan negos dikirai kue susan kue susan kue susan kue susan kue susan kan ada kue susan itu ya coba itu kali Hai, kamu selesai patung gue? Patung. Eh, kamu punya patung gue tadi ya? Iya, patung gue. Itu masih buka gak sih? Itu yang... Yang tutup. Is the crate still open? Apa nih menu nya? Aku mau kue susu. Kue susu satu. Kue susu satu. Kue susu satu sama... Ini tok. Ini ada tokio menu. Ada quip. Ada yang coklat atau apa ya? Oh, nih? Serasanya. Ada nutella, banana. Terus ada ham and egg. Ah, kayaknya aku mau ini dah yang... Apa itu? Ham egg cheese. Dan aku punya... Pop egg cheese, one please. 9 dolar. Dan ini... Jadi totalnya itu... Berapa yang tadi yang susu nya? Berapa? Berapa ini? 6 dolar. Oh 6. Berarti total... 16 dolar ya? 15 dolar. Oh itu 9 dolar ya? Oke. Oke. Ini kayak krips di Indo sih. Kayak martabak juga pola bikinnya. Tuh. Aduh musiknya. Mudah-mudahan gak kena copyright. Lalu dikasih keju tuh. Ih. Kayaknya enak tuh. Kasih ham juga. Ham nya berapa ya? Dua. Tiga. Lompat. Lompat. Lompatnya. Kue kuenya mirip kayak kue di Indo juga sih ya. Ada kue basah gini. Ini khas Thailand sih. Terus kayak ada buahnya juga ya. Tunggu lihat sebelah sana. Wah ini dia ada lagi. Kayak kelapa. Terus kayak ada cendol nih. Mana nih cendol. Nah tuh cendolnya tuh. Mantap. Ini Eclair Pandas. Harganya 6 dolar. Isinya 6 pisis. Nah ini bentuknya sih dari... Bentuknya persis banget kayak kue sus ya. Sekarang aku mau buka. Aku mau cobain. Ih bentuknya kayak gini nih. Mana coba lihat. Kayak kue sus sih. Gak kelihatan coba. Lumer. Wih ada isinya lumer gitu ya. Eh enak juga tuh. Kayak kue sus tapi rasa pandan. Pandan bahasa Inggrisnya pandan kali ya. Emang iya sih. Oke. Ya ini dia klipnya udah jadi. Jadi itu crunchy banget tuh. Denger ya. Oh. Kayak sih tadi ada krim-krim yang kayak apa namanya cheese gitu. Makan nih dulu ya. Pipis. Dan renyah banget. Dalemnya nih. Coba. 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 Ini krips. Kamu mesti coba ya. Coba. Isinya banyak banget. Isinya banyak banget. Ada sausnya juga ya. Mantap. Ini berasa banget. Cheese creamnya. Oh enak banget sih. Terus panas. Masih panas sekali. Soda hamnya. Kering banget ya dipinginnya ya. Crunchy banget. Jadi walaupun bawahnya agak lembek-lembek nih. Daerah sininya nih. Dalamnya sih kayaknya moist ya. Bener-bener. Tapi bagian atas. Itu ada kayak saus. Antara chili sauce atau sauce somat sih. Mana? Oh itu. Hamnya besar sekali. Aku mau cobain yang custardnya. Boleh boleh. Oh. Sekarang aku mau nyobain yang. Pandan ya. Kita lihat ya. Hmm. Hijau loh. Enak sih. Lembut adem. Emang udah jadi khas kuesus begini ya. Kayaknya kita beberapa kali bikin kuesus. Eh apa. Video kuesus ya. Ya tapi beda-beda. Ya beda ya. Ini beda. Ini khas Thailand nih. Ya waktu itu kita beli Korea sama Chinese punya. Nah ini Thailand. Berarti udah tiga jenis negara ya. Iya. Ya Valen lagi beli salah satu jajanan Thailand. Yang jadi favorit aku juga. Itu namanya Vartunggo. Itu bentuknya kayak cakwe atau kue bantal. Terus ada selai sedih kayanya. Ini lagi dibungkus. Hah? Partunggo. Ya. Yeay. Akhirnya ada partunggo. Aku pengen banget sama partunggo. Pas Thailand juga. Thailand kan? Ya. Ya. Dibuka dibuka biar keliatan bentuknya. Iya nih. Isinya kayak gini nih kayak. Isi panas gak? Enggak. Cakwe ya? Kayak kue bantal atau cakwe. Tapi ini versi manisnya. Terus dikasih selai serikaya. Warna hijau tapi. Iya itu serikaya. Oh serikaya. Iya. Jadi kita cocol gitu sama selai itu. Coba cari bangku istir. Yuk. Yuk. Sekarang kita mau cobain namanya partunggo. Partunggo ya? Bukan partunggo. 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 Aku biasa belinya di restoran namanya Chatai. Itu lokasinya di deket Capitol Theater di City. Hmm. Partunggo ini cukup terkenal ya. Di coba namanya kirkas makanan Thai. Iya. Apalagi di daerah Sing. Iya. Banyak. Ehh. Creamy woy. Iya. Creamy sekali nih. Sausnya tuh. Sausnya manis. Untuk. Kayak serikaya tapi gak se strong kayak serikaya. Gak se strong serikaya. Gak se strong serikaya. Hmm. Isinya. 5 pisi seperti ini. Dan ini enak banget. Apalagi kalau dimakan pada saat panas-panas. Iya. Lain kali sini udah gak panas. Jadi. Lebih baik tuh sebenarnya pas panas ya. Rotinya tuh mirip banget sama. Cat kue atau kue bantal yang ada di turang gorengan di Indo-Jakarta gitu. Ngejalan kan. Ini mirip banget. Iya digoreng juga ya. Hmm. Kue yang digoreng. Enak banget. Tapi kan kalau kita biasanya silikace pakai saus merah ya. Kalau di Indo. Oh ini versi asin ya kalau di Indo ya. Kalau kue bantal di Indo kan gak pakai kuah ya. Hmm. Tapi capoe pakai kan? Iya kalau capoe pakai. Nah ini versi manisnya. Oh iya ini kebukan kanan juga. Iya. Apalagi deh ya. Ya itu tadi kegiatan kita. Tadi awalnya aku mau jajan sendirian. Sembari nunggu kamu pulang. Ternyata kamu lebih cepat pulang ya. Dan kita jajan bareng deh. Jajan-jajanan khas. Island. Ya. Kita udah jajan. Fatung Go. Terus. Sama kueso. Sama krips. Ya. Tapi versi asinnya ya. Saferi. Saferi. Ya itu. Hub and cheese. Semuanya murah-murah sih. Dan disini memang banyak sekali toko-toko yang menjual khas makanan Thailand. Hmm. Kebetulan memang lingkungan Taiton sih ya orang bilang. Ada Chinatown ada Taiton. Ya. Jangan salah fokus ya. Di belakang lagi ada. Hahaha. Iya itu. Pertunjukan Frozen. Hahaha. Kayak teater gitu dia. Iya bener. Ini kapitol teater namanya. Oke. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk. Di like, di komen, dan di subscribe. Dan juga follow Instagram kami. PL.story Ya. Sampai jumpa di video berikutnya.